Aksi penikaman yang dilakukan pedagang kopi keliling, Starling, terhadap seorang anggota Satpol PP Jakarta Pusat di depan halte bundaran Hotel Indonesia, Hai, Gondang Dia, Menteng, Jakarta Pusat pada Kamis, tanggal 23 Februari tahun 2023, viral di media sosial. Arief, 41, anggota Satpol PP Jakarta Pusat menceritakan detik-detik penusukan rekan seprofesinya, Bayu Ribut Wahyudi. Menurut Arief, kejadian bermula saat pelaku bernama Abdur Rahman, 29, melintas dari Hai menuju Sarinah. Kemudian, korban yang pada saat itu berjaga di sekitar lokasi kejadian berusaha menghalau pergerakan korban dan mencoba mengarahkannya untuk melintas di jalur sepeda. Namun, kata Arief, pelaku menolak ditegur demikian, sehingga terjadilah perdebatan. Entah seperti apa, tapi akhirnya ada perdebatan dan pelaku mengambil sajam. Info yang saya dapat awalnya pakai tusukan es, ujar Arief saat ditemui wartakotalife.com di pos polisi Tamrin, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, tanggal 23 Februari tahun 2023. Tapi sempat diamankan, sempat direbut sama teman. Dia, pelaku, ngambil lagi gunting. Kurang lebih ambil 2 sajam. Akhirnya gunting itu nusuk tangan kiri teman saya, imbu Arief. Arief bersaksi, saat diteriaki temannya untuk membantu korban, dirinya langsung berlari ke lokasi kejadian. Namun ketika sampai di lokasi, korban sudah bersimbah darah dengan kondisi gunting yang masih tertancap di lengan korban. Ada pihak keamanan Transjakarta, entah sekuriti dari mana, kan banyak gedung perkantoran, warga, dan yang lainnya, ujar Arief. Menurutnya, usai melakukan penusukan, pelaku sempat memberontak dan berusaha melarikan diri. Ia juga terlibat perkelahian dengan petugas lain yang berada di sekitar lokasi. Beruntung, pelaku berhasil dibekuk dan langsung dibawa ke polsek Menteng untuk menjalani pemeriksaan. Sementara korban, langsung dilarikan ke rumah sakit Cipto Mangunkusumo, RSCM, dengan menggunakan taksi. Saat saya sampai di lokasi, pelaku coba untuk kabur. Cuma ada teman sekuriti itu yang menangkap di sana. Pelaku, nunduk, kayak rasa takut. Tapi sepedanya udah ditinggal, udah diamanin dulu, jelas Arief. Pelaku, ada beberapa kali coba untuk berontak, lepas tangan anggota. Tapi karena ada banyak yang berjaga jadi aman, lanjutnya. Sementara itu, pantauan wartakotalife.com di lokasi sekira pukul 14.30 waktu Indonesia Barat, bercak darah korban masih berceceran di area pedestrian depan Grand Hyatt, Jalan MH Tamrin, Gondandia, Menteng, Jakarta Pusat. Selain di pedestrian, ceceran darah tersebut masih nampak berwarna merah dan tersebar di sepanjang Zebra Cross hingga halte Bundaran High. Bahkan, bercak darah tersebut pun masih terlihat di lantai dekat pintu masuk halte Bundaran High. Ada pun dari rekaman video yang tersebar di sosial media, nampak pelaku yang mengenakan kaus dan celana pendek hitam mencoba melakukan pemberontakan dari tendangan dua petugas Satpol PP yang mencoba membekuknya. Saat itu, dua orang pengemudi ojek online, ojol, terlihat membantu dan memisahkan perkelahian tersebut. Beruntung, pelaku berhasil dilumpuhkan dan langsung digiring petugas menjauh dari lokasi kejadian. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!